Intro Yang disupport oleh mereka adalah Desain dan kodak baseline survey, modeling dan simulation, implementation, research Kemudian primary data collection, ya untuk undergrad, undergraduate bisa juga ini Masiswa juga bisa ini Harus dengan bimbingan penelitian itu saja Kemudian tukar menungkar data dan penyebarannya dengan stakeholders Jadi pertemuan dengan masyarakat, dengan daerah, pemindahan dan sebagainya Sangat diperlukan berikutnya Ini contoh pre-proposal Pre-proposal yang saya ajukan Yang ini Pertama tentang Nah ini intinya adalah Yang diperlukan disini singkat Hanya dua halaman yaitu Tujuan proyek Kemudian signifikansi dari proyek Kemudian apa peran daripada partner Kemudian dan partner-partner yang lain Ini contohnya yang full proposal Jangan khawatir Itu Semua dijelaskan dengan sangat detil Apa yang harus kita isi Misalnya ketika Proyek summary Apa yang diperlukan Jadi Harus diisi dengan Scientific merit dan Global impact Selalu itu Amerika ya itu sekarang Scientific dan impact Kemudian Ditulis dengan bagus Dengan bahasa Yang orang non-teknis Bisa mengerti Jangan terlalu banyak jargon ilmiah Kemudian Tunjukkan state of development Ini yang Nah kemudian Contoh dari Proposal saya Oh ini saya Saya buang Contohnya Jadi Sangat Jumlah Jumlah Karakternya Dibatasi Scientific meritnya Dibatasi Terus lagi Terus Terus Kemudian Stop Kemudian Ini dibatasi 2500 karakter Sekitar berapa kata Saya lupa Kemudian juga Sangat dibatasi Aku loncat-loncat lagi Terus Nah Kemudian Project description Lagi-lagi semua Di detail Ini contohnya Yang online Jadi Semuanya detail Sekali Apa yang harus diisi Kemudian Nah Apa yang saya lakukan Saya biasanya ketik dulu Di luar Dengan Dengan biasa Siapkan Siapkan dulu per chapter Sehingga kemudian Memasukkan Persis semua Dengan Yang diminta Kalau jumlah Karakternya Lebih Gak mau Disubmit Gak mau Disimpan Harus Disesuai Dengan permintaannya Dia Berikutnya Terus Jadi Ini lagi Background Dan Rasional Disini Background Lagi-lagi Disini Global picture Dan Kemudian Apa Istimewanya Dari penelitian Kita Projek Projek Kita Disini Yang Luar Disini Apa namanya Scientifik Kita kelihatan Disini Utama Sekali Kemudian Objektif Discipline Discipline Bolehlah Yang ilmiah Yang semua Yang canggih Nama-nama Ilmiah Bolehlah Disini Discipline Terus 10.000 Kata 10.000 Karakter Innovation Top Innovation Tentu saja Kunci Next Apa yang disebut Dengan Innovation Apa Namanya New Methodology Method Baru Bisa Kita Kemudian Konsep Baru Pendekatan Baru Alat Baru Teknologi Baru Bisa Semuanya Kemudian New Paradigma Baru Kalau misalnya Ilmu-ilmu Sosial Kemudian Hipotesis Baru Misalnya Menentukan Apa namanya Hubungan Antara Umur Dengan Apa Misalnya Silahkan Nanti cari Kemudian Pendekatan Baru Dan Bagaimana Kita Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Dalam Bidang Bidang Kita Tekuni Berikutnya Terus Dekatnya Personal Harus Dibuat Dengan Detil Terutama Sekalian Adalah Ini Lagi-lagi Pengalaman Kita Sebagai PI Orang Indonesia Background Background Lagi Rekod Di sana Kemudian Peranan Dari Partner Kita Yang Diharapkan Dari Amerika Berikutnya Nah ini Lagi-lagi Untuk Amerika Memang Sangat Keras kepala Sekarang ini Selalu Menyebut Broder Impact Harus Sesuai Dengan Ngapain Amerika Di Indonesia Harus Sesuai Tidak ada Pilihan Lain Ini Memang Politis Politis Saja Ini Sesuai Dengan Indonesia Amerika Blah 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 Poppasta Kita Sebut Aja This Was Sighted From Sumbernya Kasih Websitenya Udah aman Kita Dosa Hilang Begitu Menyebut Sumber Pustaka Dosa Kita Hilang Ya kan Itu Plagiarism Begitu Nyebut Sumbernya Dosa Hilang Apalagi Kemudian Buat Nyebut Sumbernya Dengan Quotation Quote 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 Ya Kiri Kanan Dikun Sumbernya Hilang Dosanya Gitu